Intro Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus memperingati Hari Pahlawan ke-72 Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Rau menggelar tablik akbar di Masjid Agung Baitul Hikmah Selasa 28 November 2017 Acara yang ramai dikunjungi sebagian besar umat Islam di empat kecamatan terdekat itu berjalan begitu hikmat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pada pembukaan yang dilanjutkan alunan musik marawis oleh para santri yang ada di salah satu pesantren di Kabupaten Brau Ketua Panitia Pelaksana Yusri Yanto dalam sambutannya berharap acara yang digelar pihaknya tersebut dapat menjadi ajang silaturahim dan merajut ukuwah Islamia dengan sesama saudara muslim yang ada di Brau Alhamdulillah 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 telah hadir DPW, FPI, Kabupaten Brau di tengah-tengah kita mudah-mudahan kehadiran FPI di Kabupaten Brau bisa menjalin kebuah kepada saudara-saudara kita yang lain Ormas-ormas Islam yang lain Ormas-ormas yang lain Haramah-haramah yang lain komunitas-komunitas yang lain dan dijalinkan kebuah setukan umat jaga NKRI dan jadikan umum bagi wakil selakin berkah Jemaah yang hadir menyaksikan tablik akbar yang dibawakan Wakil Ketua Umum DPP FPI Kiai Haji Jakfar Sodik dan Ketua Front Santri Indonesia Habib Hanif Abdurrahman Al-Atos tersebut terlihat begitu semangat Asalnya selain menyampaikan isi materi tentang maulid nabi juga disampaikan bagaimana besarnya peran ajaran Islam dalam sejarah negara kesatuan Republik Indonesia Dengan wasilah pada malam ini kita mengadakan perayaan maulid nabi Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya atau mungkin anak-anak saya yang ada di Kabupaten Berau ini untuk bisa membuka DPW FPI Kabupaten Berau Mika Gustinanda Menus TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.